2 jet tempur F-16 Israel menembakkan 4 rudal ke wilayah Homs, Suria. Pada Kamis pagi, semua rudal Zionis itu ditembak jatuh oleh sistem pertahanan rudal buatan Rusia yang dioperasikan tentara Suria. 2 jet tempur F-16 Israel menembakkan 4 misil dari wilayah udara Lebanon, sekitar pukul 1.11 waktu setempat pada hari Kamis. Keempat rudal dihancurkan oleh unit pertahanan udara Suria yang sedang bertugas, menggunakan sistem Buk-M2E buatan Rusia, kata Pusat Rekonsiliasi Rusia untuk Suria dalam sebuah pernyataan yang dikutip dari Rusia Today, Jumat 23 Juli 2021. Video dan foto intersepsi rudal-rudal Zionis itu telah beredar di media sosial, itu adalah serangan Israel kedua terhadap Suria minggu ini. Sebelumnya, pada hari Selasa, 4 jet tempur Israel menembakkan 8 rudal ke Provinsi Aleppo, menyerang fasilitas penelitian ilmiah di kota Safira. Menurut Kepala Pusat Rekonsiliasi Rusia untuk Suria, Laksamana Muda Vadim Kulit, 7 dari 8 misil itu ditembak jatuh oleh unit pertahanan udara Suria yang menggunakan sistem pertahanan rudal Buk-M2 dan Pansir-S. Untuk serangan hari Selasa, jet-jet tempur Israel menembus wilayah udara Suria melalui wilayah Etan di perbatasan Jordania yang dikendalikan oleh militer Amerika Serikat. Pasukan Pertahanan Israel, IDF, telah meluncurkan serangan udara ke wilayah Suria selama bertahun-tahun, di mana Tel Aviv mengatakan itu adalah tindakan pertahanan diri yang ditujukan untuk target Iran di negara itu. Damascus telah memprotes serangan itu, menyebutnya sebagai tindakan agresif. Awal bulan ini, Rusia, Turki, dan Iran bersama-sama memutuk serangan Israel yang berkelanjutan sebagai pelanggaran terhadap hukum internasional, hukum humaniter internasional, kedaulatan Suria, dan negara-negara tetangga. Menurut Kulit, dua pesawat tempur F-16 Israel juga menembakkan empat peluru kendali ke beberapa fasilitas di Provinsi Homs. Hanya saja, rudal tersebut dapat ditahan oleh sistem milik Moskow. Dari waktu ke waktu, Israel melakukan serangan terhadap Suria dengan mengatakan operasinya ditujukan untuk melawan kehadiran militer Iran di wilayah tersebut. Damascus mengutuk serangan tersebut sebagai pelanggaran kedaulatan nasional Suria dan telah berulang kali meminta organisasi internasional untuk mengutuk perbuatan tersebut.